Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah seorang pria asal inggris bernama Yahya kini viral dan ramai di perbincangan di dunia maya Yahya merupakan seorang shift traveling telah mengugah dan memberikan inspirasi tentang kemuliaan di berkahih daya Kisah tersebut diketahui berawal dari profesi Yahya sebagai shift traveling atau koki keliling yang membuatnya datang ke negara marco yang merupakan sebuah negara muslim Saat itu Yahya bersama rekan-rekannya yang menyewa asrama di sana terjadi perbedaan pendapat karena kebiasaannya suka mengkonsumsi minuman dan saat itu ia pun masih sebagai seorang peminum Ketika sedang mabuk taxnya yang berisi harta dan paspornya hilang Lalu datang seorang pemuda lokal yang membantunya dan membawanya ke sebuah masjid Di sana Yahya bertemu imam yang bisa berbahasa inggris Yahya pun menceritakan masalahnya dan tak lama berselang mobil polisi pun langsung datang Ternyata siapa sangka sang imam yang membantunya ternyata seorang mufti atau seseorang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara izitihat dan menjabat di pemerintahan saya kehilangan tas dan semua hartaku dan saya menjelaskan saya harus menaiki kaval feri keesokan paginya Ternyata dia hanya melakukan panggilan telepon ke beberapa pejabat lokal pemerintahan Maroko dan mobil Maroko pun datang dan menyempurku Lanjut Yahya Sesampai di tempat itu semua rekanku telah ditahan oleh polisi Maroko Begitu seriusnya inilah keputusan imam yang berbicara kepada aku yang sama sekali tidak kusadari saat itu jelasnya Dia adalah salah satu pejabat pemerintah dan semua rekanku telah ditahan sampai mereka menemukan tasku Jika mereka menemukan tasku mereka akan ditangkap kata Yahya Dan selesai isiden itu pun Sepulangnya dari Maroko Akhirnya Yahya pun belajar tentang Islam dan ia pun langsung membeli Al-Quran Hingga temannya dari jejaring TikTok pun membantunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!